Intro Oke guys, kembali lagi bersama Rezekutong Salam Weekend, Salam Nostalgia Oke ya, hari ini masih melanjutkan Yu-Gi Overbuild Memerus Wicked Mode Dan kayaknya ini hari ini menjadi part yang terakhir ya dari Wicked Mode Karena apa? Karena saya sudah farming dengan para-para karakter yang GG ya Di antaranya disini ada Heisin nih, saya menang sampai 19 kali ya Kemudian sampai Kaiba itu sampai 188 kali ya Rekordnya saya farming sama si dia nih Kemudian saya lanjut sama si Hyke Make Atenza ya Sampai 80 kali menang Kemudian turun lagi ke bawah, saya sama Seto Second nih Jarang-jarang saya sama Seto Second sampai 190-an ya Entah mengapa buat ini kok jadi gampang ya Karena mungkin sebelumnya main Heosua terlalu sulit Main ginian jadi biasa aja gitu Yaudah lah, kalau gitu kita cek sebentar ya Cek saya Udah pasti kalau lawan dia-dia pada back-nya akan GG guys Ini dia Sudah dapet 4 tribun ya Salah satunya ada Seven Scenes Kemudian dapet Mystic Red Dragon Kemudian dapet Blue Ice Chaos Max Kemudian dapet Dragon Knight juga nih dari Boss Kaiba kalau nggak salah ya Kemudian dapet PWCZ Dragon Catapult Cannon ini juga dari Boss Kaiba Ini Black Cluster Soldier dari Seto Second ya Kenapa saya masukin karena saya mau buat si Dragon Master Knight Kemudian ada Blue Ice Dragon dari Boss Kaiba udah pasti Kemudian dari Kalau ini dari Seto ya Masih dari Seto yang kemarin tuh yang minggu lalu Kemudian saya udah dapet Blue Ice Twin Boss Dragon ya Dari si Seto Second Kemudian dapet Blue Ice Chaos Max Eh Chaos biasa doang kayaknya Iya Chaos doang Kemudian untuk Destroy masih ngandelin Crash Card ya Saya nggak berminat nyari Raigeki ya Karena udah terlalu Mainstream Kemudian disini sih udah dapet Equip yang baru ya Power of Guardian Sini nambah 500 poin semua Monster ya Yang tapi kalau nggak salah tag-nya di atas 2000 ya Oh iya Kemudian dapet lagi apa ini yang baru Oh Mega Mall Ini dari si Hesin nih Hesin dapet Mega Mall Tapi disini nih buat naikin Monster yang seribu Iya Dapet Terror Wings juga nih Lumayan ya Dari Boss Kaiba Kalau nggak salah saya Parkin sama dia Dan dapet Sword of Burning Light Nah ini Sama satu buat pertahanan saya ya Saya dapet satu dari si Kalau nggak salah Medomek ya Kemudian satu lagi dari si Hesin Kalau nggak salah ya Sama si Hesin Kemudian dapet Trap juga dari Hesin ya Lumayan Si Sakiretsu Armor Sudah paling lumayan lah Oke kalau gitu kita lanjutin campaign-nya ya Oke kita mulai dulu dari Dua orang ini ya Dari Agnadin dan juga Odins Oke masih kayak tadi Jadi lanjut aja Saya langsung keluarin si Alternative ya Alternative atau Alternative sih Saya nggak tau kartu ini loh Sebenernya Saya disini akan coba pilih Sun ya Dan 6300 ya Karena efeknya Dia yang keren tuh Kalau kita punya kartu blue Soalnya drag-nya di deck ya Kita lihat dia sampai Ngelarin berapa nih Oh Kayaknya di bawah ya Dan saya disini akan Coba Naikin attack-nya Apa? Nurunin Seven Sin Seven Sin udah saya turunin Tapi disini saya akan pilih Moon ya Buat ngalahin dia ini Dipakainya Venus Oh Ternyata Utopic Dark Infinity Harusnya sih aman Saya nih Udah nggak bakal diserang ya Ya Dia udah nggak belah nyerang Saya ekipkan lagi Ke blue eyes Sudah sampai 7 ribu ya Ini salah satu DGG saya nih Selama saya main di mod DGG Forbeader Memories Mode Oke lanjut ke Odin Oke ini persiapan melawan Odin Kita cek dulu ya Dapet bagus tadi harusnya Wow Ini dia Samurai Destroyer Dapet Cyberdyser Greenhead Apa deh Greenhead Wolf Oh Dia bisa nyerang 2 kali ya Dia punya efek tuh di bawah tuh Attack to time per turn Yaudah lanjut ya Game Blast Ultimate Dragon Atau Saya keluar ini dulu dah Hmm Karena plus Ultimate Dragon Paling jadinya ada 5 ribu Kalau dia bisa 5.700 Lumayan Oke Gak berani nyerang dia Ini Sun ya Gimana ya Saya turunin si Luas Twin Burst Semen saya sayang Yaudah saya hancurin pake Crash Card dulu dah Lum Nanananan Nanananan Oke gak berani lagi ya Oke jadi bulas Ultimate Dragon Hmm Ini saya pilihnya Sun ya Tapi saya gak berani jalan pake dia Takut jadi dia 5 ribu nih Oh ternyata berseks Dragon ya Aduh Saya terlalu Berlebihan Oke lanjut ke Hexin ya Oke ini bersiap Pembelawan Hexin 2 Ntar saya cek dulu Kalian aja deh Kartu bagus Tidak ada ternyata Tapi ada yang baru-baru Kayak Aquamandor ini ya Hmm Yaudah Hmm Hmm Oke yang warian Automative Aduh Bilinya Sanda Disini saya coba 5800 5800 Hmm Hmm Gak berani nyerang Hmm Saya turunin Sokuretsu ya Buat pertahanan Kalau dia nyerang Kita serang Ini apa sih nih Uh Quiet Magician Untung aja saya ekipkan Sini ya Sini Blue Ice Hmm Saya pasang megamorp Ke Blue Ice yang lain Tata pilihan disini Saya akan serang Oh jangan Tau kayak di sebelahnya aja Oh 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 The Wig Apa tuh The Wig Eraser ya Saya perlu lihat kartu itu Jangan-jangan itu Perubahannya dari ini Dari apa namanya Si Bersek Dragon ya Soalnya mirip-mirip Tadi saya liat Sorry guys ya Saya banyak pengat Kartu Yu-Gi-Oh Yang saya gak Ini loh Saya gak kenal Nah adalah Kita hancurkan Pake Crash Card Nih Dem Oke Lanjut ke Seto 3 Oke guys Ini bersiap Melawan Seto 3 Dan saya Tadi kayaknya Dapet Utopic dah Kalau gak salah Lihat ya Nah Kan bener 4000 dia Masukin Saya akan Keluar ke 3000 ya Si Oh Bentar Kalau gak salah Masih ada Nah Eh sorry Masih ada Si case yang biasa Nah saya masukin dia Kemudian masukin dia Udah banyak ya 4000-an Kalau itu lanjut Saya panen Equip disini Sip Eh Ketinggalan 1 Hmm Nah 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 Kalau bisa Ngalahin Nah Sayang sekali Paling itu Bulas Ultimate Dragon ya Saya juga bisa Bikin itu Nah Nih Saya buat Nah 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 Kirisan juga ya Saya serang pakai yang paling gede Boah Ternyata Dragon Nostronite Oke Kita melang di bekas Berkat 2S Ultimate Dragon Bisa jalan sampai 3 kali ya Berarti lanjut ke Dark Knight Oke guys Oke guys disini Ternyata bukan Dark Knight ya Saya gak tau nih siapa karakternya Saya lupa lagi namanya siapa Pokoknya dia pengganti Dark Knight dan mungkin Kayaknya si Nightmare juga kan beda nih Oke Oke Ini saya tampilin aja Karena karakternya diubah ya No Uh Tangannya Yugi Sip Kita mulai battle sama dia nih Kita dapet expo nih Apakah bagus Sama si Ah Biss King Barbarus lagi Seto 3 ya Dapet Firewall Dragon Dan dia punya efek ya Spellcaster Monster Akan kehilangan Attacknya sebesar 500 poin ya Kalau kartu ini ada di field Sebenernya gak oke-oke juga itu Yaudah lah Kita lanjut ya Oke Dia pakai field mountain ya Oh Kayaknya agak sedikit Berat nih Saya pengen nurunin kraskat Aku tidak ngeluarin Blue Ass Ultimate Dragon Bisa nyerang kali Udah pasti saya auto-loose Ini saya ngeluarin dia Sampai 6200 ya Oke Gak boleh nyerang deh Gimana nih Kita segel dulu Atau pasang seven scene Turunin seven scene ya Disini Saya akan pilih merk hoodie Tapi saya gak barang nyerang Pakai AC seven scene Saya serang pakai blue ice Oh bener aja kan Zombie stand itu Oke nyerang dia Pakai zombie stand lagi Tapi tetap aja Saya akan menang ya Karena dia tinggal 2300 Disini saya cukup Nyerang aja si Black Luster Soldier Saya akan pilih moon ya Disini Langsung saya serang Oke Menang lanjut Karakter selanjutnya Saya gak tau siapa disini Dan saya ngeliat zombie stand Kok naik 500 point Ini jauh-jauh punya effect ya Saya gak ini lagi Gak liat Dapet set Proto Cyber Dragon Dapet case ya Oke Sambil kita Uh Tria apa tadi tuh Saya main Skip-skip aja Udah lah I can't lose Udah kalah I can't lose Oh ternyata Nightmare biasa Ting Tadi apa Uh udah 3000 Needles Monster normal ya Kenapa di merah Ini 3000 ini Oke kita lanjut Oke kita lanjut Pakai build yang sama ya Mountain Tidak terlalu baik ini Tapi ada dia Saya tetap pasangkan ke Majestic Dragon Harusnya bisa nih Oh gak bisa ya Oke Pilih Mercury Saya coba attack mode ya Kok saya lupa ya Oh iya Majestic Dragon itu cuman buat monster monster Tentu ya Apa nih Oh Doing Dragon Opera Yuuuuh Dia punya Effect kayaknya nih Oh enggak dah Sepertinya Akan kalah nih Saya gak keluar lagi Si Blue Ice nya Akhirnya saya kalah juga Ini Nightmare Oh dia ngeluarin sesuatu Di bawah Dan itu trap Dan dia kena trap ya Karena dia gak punya Effect Kebal sama trap Ini gak bisa Bisa yang sama si dia Eh dia gak bisa Bisa sama dia Oh Tyrant Wings 4300 Saya pilih Mars disini Saya coba serangnya Itu pasti trap itu Trap yang sama Sakuretsu armor itu Udah kayak Westpatru ini ya Disini Makanya saya incert dia Di Hexin pertama Dan dia naruh Oh bukan trap itu Ah Oke Pasang Dari 5200 Saya pilih Mercury ya Kalau Venus Saya udah rada mengerikan Karena banget Gampang mati serang Sampai yang punya Moon Jangan-jangan itu Equipin dibodong Oh iya bener aja Oh no Dia ngori Ryoku No 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 1150 Oh no Please Oh gak ada yang bisa Ngalahin ini Adalah Turin Pwz Dragon Katapult Oke defense mode Oh nyerang lagi Oh Tihop Oke Ngulang lagi ya Saya kalah sama Doing Dragon Ofra Oke Ngulang lagi ya Saya kalah sama Dragon Ofra Saya pilih Mercury lagi disini Sudah Ya udah gak apa-apa Sudah terlanjur Sorry guys Saya serang pakai 7200 Uh Nah bisa Pusir sama dia Langsung kita serang Pakai Dragon lagi ya Oke abis ini berarti kita akan melawan Atem ya Dapet A Dapet A Dcluster Soldier lagi Gak berguna Karena ada kebanyakan Scale gone Baru-baru semua Tapi mayoritas ini Piro Campuran sih sebenarnya Udah Kita coba ya Oh disini pake dark Jangan sekali Saya menemukan Atem Pake dark Misalnya no field ya Saya pasang dulu Dan musiknya kok aneh kali Hahaha Musiknya aneh ini Sumpah Ini kan musik ketika ketemu sama Simon ya Keren juga nih modernya Disana itu adalah trap ya Saya udah pasti tau itu Karena dia posisinya terang Terang menderang Ini saya korbanin si seven scene Jadi kita lawan Atem Ini agak-agak kalem gimana ya Hahaha Lu ngapain dia Udah silahkan lah Habis ini saya menang Musiknya 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 Blue eyes Ultimator Doragon Oke guys Ini selesai ya Kita akhirnya The wicked mode ya Walaupun kalian sudah selesai duluan Malumlah saya Karena bisa mainnya Di setiap Sabtu dan Minggu ya Dan besok mau main apa Kalian tunggu aja ya Paling mungkin sih Kayaknya saya akan nyoba ghost sih Paling mungkin Karena mode-mode yang baru belum ada ya Kayak Pokemon dan Digimon Sip Oke setiap dulu Harusnya habiskan nih Offrite Yes Nanti kita ketemu di Free Jewel aja ya Pasti ngebug ini Oke guys Sudah di Free Jewel Dan lengkap semua ya Atem Nightmare Dark Knight ya Cuma ketika berdoa Namanya sama Oke Kalau gitu Terberes hari ini ya Main Namatnya si Wicked Mode 2.4 ya Monster Kado Doro Lucu banget Itunya itu Subtitlenya Oke saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah Selalu menemani saya Bermain Gigi Probeno Memeris Mode Ghost ya Karena saya nungguin Pokemon Atau Mod Digimon Yang baru itu Belum pada keluar Walaupun Udah pada Spoiler-spoiler gitu Tapi ya Modernya belum Full release Mau gimana gitu kan Oke Jika kalian suka Degang video ini Jangan lupa Untuk klik like ya Jangan lupa Untuk share juga Bagi kalian yang belum Subscribe channel ini Saya akan lupa Klik tombol subscribe Jangan lupa Untuk klik tombol like juga Agar Tidak ketinggalan Update dari saya ya Kalau gitu Saya ucapkan Terima kasih Dan lanjut lagi besok ya Di nostalgia berikutnya Dadah